Intro Beginilah suasana saat wali kota Jambi Syarifas yang mendapat kunjungan kerja dari anggota DPDRI Juniwati Masyun Sofwan. Pada kunjungan kerja tersebut dibahas berbagai persoalan, diantaranya mengenai permasalahan pemutihan tajak bumi dan bangunan yang sudah ditetapkan pemerintah kota Jambi pada tahun 2015 dan 2016. Anggota DPDRI Juniwati mengatakan meski sudah diadakan pemutihan PBB, namun masih banyak masyarakat yang belum juga memanfaatkannya. Sehingga realisasi PAD Kota Jambi dari sektor PBB belum tercapai. Menurutnya hal tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kota Jambi, untuk itu pemerintah kota diminta gencar melakukan sosialisasi melalui media masa agar seluruh program pemerintah bisa diketahui oleh publik. Juniwati menambahkan masyarakat juga dihimbau untuk aktif dan membaca koran ataupun menonton siaran pelatisi lokal. agar mengetahui seluruh program pemerintah daerahnya. Masyarakat juga tahu, misalnya tadi yang ditanyakan adalah soal pemutihan PBB, nah itu ada aturannya. Jadi tidak berarti lebih banyak membaca koran, kemudian juga lebih banyak mengakses kepada TV daerah, bukan TV nasional, karena program-program daerah kan itu pasti disiarkan melalui TV daerah. Sementara wali kota Jambi, Syarif Asya mengatakan ada tiga aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPD RI Dato Jambi tersebut, yakni permasalahan pemutihan PBB, patas wilayah, dan permasalahan pentingnya pajak jual beri tanah. Asya menegaskan hingga saat ini ia tidak pernah menaikkan pajak apapun, namun ia hanya menjalankan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. BPHTB yang berdasarkan JNP sudah saya jawab juga alasan-alasan dan lain sebagainya, yang kedua mengenai masalah PBB, pemutihan pajak-pajak pemutihan PBB yang sudah kami lakukan berkali-kali, dan masyarakat juga sudah ada yang menggunakan pemutihan tersebut dan banyak juga yang tidak mau menggunakan pemutihan tersebut. Yang ketiga tadi mengenai masalah batas-batas wilayah.